Serangkaian dirgahayu ke-68 Ikatan Bidana Indonesia IBI Kabupaten Giyanyar menggelar musyawarah cabang muskap ke-9. Muskap dengan tema Bidan Garda terdepan, mengawal kesehatan maternal, neotanal melalui kermas dan pelayanan berkualitas, berlangsung di Museum Subak Kawasan Pura Masjati Giyanyar yang terus dihadiri pengurus IBI Sebali. Ketua Pengurus Cabang IBI Kabupaten Giyanyar, Periode 2013-2018, Lu Putri menyampaikan musyaw ke-9 IBI Kabupaten Giyanyar diisi dengan agenda pemilihan pengurus cabang IBI Kabupaten Giyanyar, serta seminar sehari. Selain itu juga menetapkan program kerja organisasi agar keberadaan IBI di Kabupaten Giyanyar tetap eksis melalui berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung kepada masyarakat. Di antaranya serangkaian HUD ke-68 IBI Giyanyar telah melaksanakan baksos dan penyeluan kedisa Taro, serta kunjungan ke sesepu IBI dan memberi praktek layanan IBI ke masyarakat. Muscap untuk menentukan ketua dan pengurus ini diharapkan dapat meningkatkan rasa solidaritas antara anggota seprofesi dalam berbagai informasi, ilmu yang bermanfaat bagi anggota untuk secara bersama-sama mencari solusi guna memecahkan permasalahan yang terjadi dan memperkuat persatuan anggota IBI. Harapan pada saat muscap ini tentunya dapat terpilih pengurus yang handal, loyal terhadap organisasi dan bisa menjadi pemersatu tentunya, menjadi pemersatu antara anggota dan pengurus, bisa bekerjasama dalam tentunya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi kita. Lebih jauh Luputri didampingi Ketua Panitia Musjab Niwayan Suryani mengakui, selama ini IBI Gianyar belum memiliki kantor sekretariat sehingga pelaksanaan kegiatan rutin IBI masih meminjam tempat di Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar. Di harapan ke depan, IBI segera memiliki bangunan memadai sebagai tempat kesekretariatan. Iya, kantor sekretariat. Kami belum punya kantor sekretariat, jadi kami itu masih kalau rapat-rapat masih numpang di Dinas Kesehatan, di Rumah Sakit, gitu. Jadi harapannya ya memang mempunyai sekretariat, artinya mempunyai sekretariat. Mungkin nantinya dengan, karena ini, organisasi kami hidupnya adalah dari iuran anggota, dari iuran anggota saja. Sudah itu, nah mungkin dari sana bisa nantinya kami mempunyai sekretariat, atau mungkin bantuan mungkin dari... Ditambahkan bahwa anggota IBI Gianyar saat ini berjumlah sebanyak 586 orang. Selain itu, dalam melaksanakan kegiatannya, banyak anggota IBI belum dapat melakukan dengan maksimal, sehingga melalui kegiatan muscap yang diisi dengan seminar, diharapkan anggota IBI Gianyar mampu meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat, khususnya di bidang kesehatan reproduksi. Merayakan dirgayu IBI ke-68, muscap IBI diisi pemotongan tumpeng, disaksikan Ketua IBI Permisi Bali, dan Kabit Jesmas mewakili Dekanas Kesehatan Kabupaten Gianyar. Indra Wijaya Balitik.